Awai seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemisah usai dilaporkan DPP PKB terkait dengan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Kini Lukman Edy, mantan sekjen DPP PKB, dilaporkan juga oleh pengurus DPP PKB Jawa Barat terkait dengan kasus yang sama ke Polda, Jawa Barat. Mantan sekjen PKB tersebut dinilai telah menyembarkan fitnah kepada kader PKB dan juga pimpinan PKB, Muhaymin Iskandar. Dengan dikawal sejumlah kader DPP PKB Jawa Barat, Sekretaris DPP Jabar mendatangi Mapolda, Jawa Barat untuk melaporkan mantan sekjen DPP PKB, Muhammad Lukman Edy, Kedilektorat Kriminal Khusus, Polda, Jawa Barat. Pelaporan Sekretaris DPP PKB Jawa Barat ini terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Lukman Edy terhadap kepada PKB dan Ketua Umum, Gus Muhaymin. Menurut Sekretaris DPP PKB Jabar, Acep Jamaludin, Lukman tidak punya kapasitas karena saat ini tidak punya jabatan di PKB. Selain itu, Acep menduga Lukman telah melakukan tindak pidana dengan menyebarkan fitnah yang kemudian disiarkan di media masa. Ia menyebut pernyataan Lukman juga telah menggores hati kader dan pengurus PKB di seluruh Indonesia dan membuat rugi institusi partai baik secara material maupun non-material. Di mana PKB sebagai partai Islam terbesar di Indonesia yang lahir dari rahim NU dituduh meninggalkan warga Nadliyin sebagai objek utama dalam perjuangan politik. Acep menambahkan, perjuangan PKB baik di level nasional maupun di level daerah, sebagaimana pesan Gus Muhaymin diberbagi kesempatan senantiasa bahu-membahu memperjuangkan perbaikan nasib jutaan warga ini. Salah satunya keberhasilan DPP PKB Jawa Barat melalui fraksi PKB Jawa Barat berhasil mendorong lahirnya perda pesantren yang dipersembahkan untuk kalangan pesantren. Kami melaporkan Saudara Muhammad Lukman Edy pada dua konten yang dia lakukan. Satu, Lukman Edy sudah membuat kita terkait dengan tata kelola kebuangan partai. DPP PKB Jawa Barat pun mendesak Lukman Edy untuk menyampaikan permintaan maaf dan mempertanggungjawabkan secara hukum bagi kader.